Intro Detik waktu terus berjalan Berhias gelap dan terang Suka dan duka Tangis dan tawa Tergores sebagai lukisan Bertepatan dengan momentum Ramadan 1438 Hijriah Kepala Kepolisian Resortidore AKBP Ajahri Juanda SIK Beserta jajarannya melakukan gerakan polisi podudi Polnestidore Pemberian bantuan sembako kepada salah satu keluarga kurang mampu di Kecamatan Tidore Timur Bantuan sembako kepada warga kurang mampu tersebut diterima langsung oleh Baba Matero dan Sanen Matero Yang merupakan warga Cobo Pantai RT06 RW03 Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Pada selasa 6 Juni 2017 Kapol Restidore AKBP Ajahri Juanda mengatakan Bantuan yang diberikan merupakan hasil dari sumbangan sukarela setiap anggota Kemudian dari sumbangan tersebut diberikan sembako untuk diberikan kepada warga kurang mampu Lebih lanjut Ajahri Juanda mengatakan Diketahuinya warga kurang mampu lewat peran serta babinkan timas yang ada di desa-desa maupun kelurahan Bantuan sembako yang diberikan kepada salah satu keluarga kurang mampu tersebut Berupa 2 karung beras, 5 kg minyak goreng, 2 botol sirup marjan, 5 kaleng ikan sarden, dan 5 kg gula pasir Ajahri Juanda berharap, semoga dengan adanya bantuan yang diberikan Walaupun tidak sebegitu banyak, namun dapat memberikan sedikit manfaat bagi warga yang menerima Sementara itu, Baba Matero dan juga Senen Matero Saat menerima bantuan sembako dari Kapol Restidore mengucapkan banyak terima kasih Sebab telah membantu keduanya beserta 3 cucu mereka Apalagi kondisi Senen Matero saat ini sedang lumpuh Sehingga kaki kirit telah diamputasi oleh dokter Maafkanlah bila hatimu tak sempurna mencintamu Jangan gada, ku harap hanya dirimu yang bertah-tah Saat memberikan bantuan, Kapol Restidore didampingi Kapol Sektidore AKBP Labadau, Kasasabara Ibtu Ridwan, dan Babinkan Timas Mahfututubrik Pol Arifin, serta beberapa anggota Pol Restidore Jadi begini, sebelumnya saya sebagai Kapol Restidore menjelaskan terlebih dahulu bahwa Memang kami ada sedikit program yaitu namanya Gerakan Polisi Peduli Nah salah satu kegiatan dalam bentuk kegiatannya adalah kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan Jadi kami memberikan sedikit bantuan Dimana bantuan ini berasal dari sebenarnya dari sumbangan sukarela Daripada anggota-anggota kami sendiri Yang kami namakan itu gerakan beramal seribu rupiah Nah itu kami kumpulkan, kami kumpulkan, kami kumpulkan Setelah cukup baru kami akan memberikan misalnya sembako dan segala macam Dan kami akan meneruskan sembako tersebut kepada warga-warga yang kami anggap memerlukan bantuan tersebut Apabila mereka menemukan warga yang benar-benar membutuhkan Maka dia akan menyampaikan kepada Polres dan kami akan menindaklanjuti Dan kami akan berkunjung dan memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Kepala Kepolisian Resors Tidori Kepulauan Berserta staf dan jajaran mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1438 Hidriah tahun 2017 Masehi Kepada seluruh umat muslim di Kota Tidori Kepulauan Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton